Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk membenarkan beberapa masalah yang biasanya keluar di gambar-gambar teman-teman, termasuk saya sendiri, jadi hari ini kita akan menambah bentuk untuk mewarnainya dengan paint bucket ini, jadi misalnya kalian sudah membuat sebuah segitiga, tapi mungkin ada lubang yang tidak tertutup rapat, dan jika diwarnai seperti ini, keluar kemana-mana seperti ini, jadi yang kita bisa lakukan adalah menambahnya dengan seperti ini, dan mencarinya satu-satu, atau jika memang lebih spesifik dan lebih dalam, kita dapat menggunakan yang namanya magnifier tool, jadi kita klik ini disini, lalu kita klik di mana kita ingin zoom, lalu kita tambah dengan misalnya pensil, seperti ini, jika mau membesarkan gambar, kita dapat klik lagi, jika ingin mengecilkan gambar, kita klik kanan, jika sudah ditambah seperti ini, jika sudah ditambah seperti ini, kita dapat mewarnainya dengan amat seperti ini, jadi untuk minggu ini itu saja, tugasnya adalah membuat, membuat bangunan yang simpel, seperti kotak segitiga dan empat, itu sudah ya, oke, mungkin tugasnya ini saja, membuat, membuat, empat, bangunan datar, yang simpel, seperti kotak, bulat, segitiga, dan yang lain-lainnya, lalu menggunakan, bukan ini ya, menggunakan shapes, lain-lain kan menggunakan brushes, jadi buat bangun datar dengan brushes, lalu mewarnai-nya dengan paint bucket, dan jangan sampai ada yang bolong, oke, itu saja dari saya, selamat mengerjakan, selamat mengerjakan,